Halo guys, selamat datang kembali di channel Infomotive, balik lagi sama gue, Maktum. Dan kali ini gue mau nge-review nih, ini unit gagah banget. Dan ini unit dari negeri seberang, cuy negeri seberang. Negeri manakah dia? So, dikap, kole kap, cekapnya. Jadi ini mobil dari Thailand. Maksudnya dia dirakit di Thailand, jadi bukan di Indonesia, tapi dipasarin di Indonesia. Ini kan model baru nih, Hilux, tipe E, manual, 4x4 lah sih. 4x4 sama dengan 16, sempat nggak sempat, harap dibalas. Jadul, harganya untuk wilayah Jakarta sekitar Rp 429 jutaan something lah. Mau tau apa aja kelebihannya? Stay tune! Nah, guys. Lu lihat dong. Tampilannya dia kayak ada titik-titik airnya ya. Ini memang kita desain biar kelihatan berkeringat gitu, jadi lebih maco. Padahal habis hujan, ini mobilnya sekehujanan guys. Tapi jadi kelihatan lebih oke ya. Emang gue males ngelap-ngelap aja. Langsung aja deh, dari atas. Karena ini mobil sangar, kayaknya pake syafin-syafin tuh udah kurang maco lah. Dia pakenya pake short pole. Short pole-nya tegak banget. Apa? Aduh, hampir aja. Pokoknya berdiri lah. Nah, ada olir-olirnya gitu, tapi kelihatan lebih maco. Sama kayak yang single cabin ya. Terus kebagian kaca, biasa. Terus ini kebagian engine hood-nya. Cup mesinnya dia kayak muscular gitu. Memang ini mobil kan mobil maco ya. Biasanya dipake buat di pertambangan. Daerah-daerah yang teksturnya agak off-road lah. Ini mobil cocok banget. Walaupun sebenarnya, mobil-mobil kayak gini nih sekarang udah mulai dipake di perkotaan. Kebagian headlamp. Headlamp-nya dia masih pake yang standar. Karena ini tipe E ya. Tipe E yang biasa, jadi ya wajar lah ya. Dia masih pake halogen yang multi reflektor biasa. Baik lampu dekat, lampu dekat. Lampu yang biasanya sama yang lampu jauhnya itu dia masih pake yang multi reflektor biasa, halogen. Terus lampu stand-nya juga biasa. Terus kebagian grill-nya, ini yang gue notice banget, suka banget gue sama ini. Kesannya gagak banget. Walaupun ini plastik sih, black dove gitu. Dan logo Toyota-nya gede banget. Kan kalau yang tipe di atasnya ada krum-kruman. Menurut gue lebih sangar begini nih. Terus ke sini nih fog lamp. Ya nggak ada. Karena nih, jadi mobil-mobil khas tipe E itu emang nggak pake fog lamp guys. Avanza nggak pake. Kalia nggak pake. Hilux ikut-ikutan nggak pake. Mentang-mentang dia tipe E. Tapi kalau mau di upgrade bisa aja sih ditambahin fog lamp dan lain-lain ya. Oke, terus ke bagian bawah di sini. Biasa-biasa aja sih. Tapi secara keseluruhan. Biarpun ini tipe terendah. Menurut gue, ini keren banget sih. Tinggal tambahin beberapa garnish. Karena sama tipe yang di atasnya selisihnya agak lumayan ya. Jadi beli ini aja sebenernya udah worth it banget. Untuk engine-nya sendiri, dia mirip-mirip sama punya Fortuner. 2400 cc. Diesel. Matic. Dan yang ini kan manual. Dia 6 percepatan. Dan transmisinya agak unik. Nanti kita jelasin di dalam. Oke. Bagian depannya segitu aja. Sekarang kita ke samping. Nah guys, sekarang kita ada di samping nih. Berarti gue syutingnya nyamping begini. Kalau lihat dari samping, kayak lihat video yang itu nggak sih? Oke, langsung aja nih guys ke kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya dia pakai ukuran bandnya 265x65 ring 17. Karena dia tipe E. Ya masih pakai pelak baja. Bukan kaleng ya. Baja hitam. Baja hitam dong? Nggak. Warnanya hitam dari baja gitu. Mang satria ya. Untuk remnya dia ada pakai cakram. Yang depan, yang belakang masih tromol. Ya, standar mobil-mobil komersil. Menurut gue itu masih worth it-worth it aja. Dan ini masih bisa di-upgrade juga nih. Mungkin ke ring 18, 19, 20 mungkin. Kalau nggak mau nanggung. Atau bisa diganti pelaknya. Tapi overall ini keren banget sih menurut gue. Mungkin nanti tambahin ini nih. Apa namanya? Overvender gitu ya. Nah, untuk suspensinya. Karena dia mobil ada bug-nya gitu. Ada angkut. Bisa buat ngangkut yang berat-berat. Jadi, suspensi depan dia pakai pair keong gitu. Untuk belakang dia pakai pair daun. Daun pisang. Lalu ke bagian sininya ada tulisan emblem gede. Hilux. Dibacanya Hilux. Terus, untuk spionnya dia sudah elektrik. Dengan finishing-nya dia warna black dove. Apapun warnanya ininya black dove nih. Tapi menurut gue ini jadi eye-catchy ya. Terus ada tambahan. Ini nih lampu sen. Untuk pelipatannya dia masih manual untuk tipe ini. Belum otomatik. Lalu ke bagian atasnya sini masih polos semuanya nih. Nggak ada tambahan talang air atau apapun. Tapi kalau mau ditambahin sih bisa-bisa aja ya. Terus, untuk handle pintunya. Dia warnanya sama kayak spion. Warna hitam dove gitu ya. Dan nggak ada smart entry dan lain-lain. Jadi masih standar banget. Terus, dininya juga polos. Nggak ada side body molding atau aksen apapun. Tidak ada footstep. Tadi waktu gue naik. Berasa agak susah karena nggak ada footstep. Mungkin nanti kalau tipe ini juga bisa aja. Lu tambahin footstep biar naiknya lebih mudah gitu ya. Ini bak di belakangnya nih. Baknya lumayan dalam dari sini. Buat mandi gitu. Maksudnya buat nampung barang-barang lumayan gede. Ada tulisannya juga 4x4. Di belasannya pasti tulisannya sama dengan 16. Mungkin ya. Terus, ini ada lampu. Lampunya desainnya sampai ke samping gitu. Di sini ada aerofin nih kecil-kecil. Tapi yang nyala pasti sebelah. Yang kelihatan di belakang aja ya. Untuk kaki-kaki belakangnya. Pasti ukurannya sama lah ya. Lihat aja space-nya gede banget. Jadi masih bisa di-upgrade cukup jauh nih. Terus, ada mudguard-nya. Jadi, biar pengendara di belakang itu nggak keganggu sama cipratan. Kalau hujan atau becek gitu. Ini mobil ini berarti peduli sama orang lain. Di bagian belakang, di bagian atasnya ini ada reflektor nih. Ini dia buat nge-reflect cahaya dari belakang ya. Terus, ini untuk ngebukanya. Dia plastik gitu bahannya guys. Nggak ada smart entry, oh nggak usah lah. Terus, sini rear lampnya masih sama. Pake bawah lamp biasa. Nggak ada LED-LEDan lah gitu. Ada lampu mundur dan lain-lain lah. Merah dan putih. Di sana tulisan Hilux A. Lalu di bagian bawah juga nggak ada apa-apa lagi. Ini buat naruh tempat, apa namanya, naruh plat nomor. Terus, di sini ada ban serep. Ada muffler di bagian kanan. Nggak ada aksen taman, apa-apa lagi. Yuk kita buka. Nah, ini bagnya guys. Dengan ukuran yang tadi udah disebutin. Lumayan lega lah ya. Masih berkeringat ya, karena abis kehujanan. Tapi kelihatan lebih maco nggak sih? Jadi, mungkin penumpang 1 dan 2 di dalam gitu duduk. Untuk penumpang baris ketiga ini buat tiduran. Kedalam aja yuk. Nah, seperti yang tadi gue bilang, naiknya agak susah. Karena nggak ada footstep. Untuk ukuran-ukuran badan minimalis kayak gue, cukup menyulitkan sih. Tapi untungnya banyak hand grip nih. Di sini ada, di sini juga ada. Tapi di sini, tadi gue nggak nyampe. Di sini nih megangnya ya. Tempat duduknya semi bucket sih. Dengan desainnya warna hitam. Terus ada aksen kayak kotak-kotak gitu ya. Kayak rumah haci sekali lagi. Ada hubungan apa ya Toyota sama haci? Di sini mirip-mirip. Terus, untuk pengaturan juga sliding. Ini reclining. Bad news-nya. Untuk teman-teman yang punya badan minimalis kayak gue. Nggak ada high adjuster guys. Jadi, tadi waktu gue naik mobil ini. Mindahin gitu agak, wah gila. Susah juga nih kelihatan. Tapi gue ada solusi. Kalau di rumah ada bantal kursi, bisa dibawa. Pinjemannya satu. Lalu yang dia omelirin sama nyokap lo. Ke bagian door trim. Sebelah kanan. Plastik semua. Khas tipe E. Sekali lagi. Untuk handle pintunya juga sama. Plastik. Terus, di sini ada armrest juga. Dan ada bahan fabric. Susahnya plastik semua. Untuk power window. Power door lock. Terus, ada untuk electric mirror di sini. Lalu ke bagian bawah ada cup holder. Sama buat naruh kayak koran, paper-paper gitu lah ya. Terus ada speaker. Di kaki speaker-nya sama. Terus ada seat belt. Seat belt-nya udah bisa diatur guys. Ini ada hand grip. Hand grip tadi dua. Jadi buat naik. Cukup ngebantu. Untuk layout dashboard-nya. Semua didominasi sama warna hitam. Bedanya finishing-nya aja. Tapi rata-rata. Tuh, plastik. Tapi ada yang doff. Ada yang glossy. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagian setir nih. Setirnya masih standar. Belum ada sentuhan-sentuhan kulit. Paru. Otak. Dekinasi padang. Masih pakai bahan-bahan soft touch gitu. Empuk. Belum ada. Belum ada. Apa namanya. Steering switch dan lain. Jadi masih standar untuk pengaturannya. Dia tilt dan telescopic. Jadi masih oke lah. Pengaturannya masih lengkap sekali. Untuk speedometer-nya. Dia masih pakai yang standar banget. Tidak ada. MID-MID-an gitu. Itu kecil juga. Ya buat odometer-nya aja. Sisanya masih sama. Terus ke bagian kanan. Sini ada cup holder. Mirip kayak punya Fortuner. Terus ada slot untuk. Smart key. Tapi ini bukan. Karena ini masih pakai kunci biasa. Kunci-nya sama kayak punya Innova gitu ya. Pakai jack hammer. Jack hammer ya. Eh. Pakai. Apa namanya kunci-nya. Jack knife. Ah. Tau lah. Pokoknya itu. Terus disini ada slot untuk alarm. Untuk ngebuka. Tutup bensin sama cup. Mesin. Sisanya gak ada lagi. Ada airbag ini. Karena ini airbagnya ada 3. Depan sama kini gitu. Jadi lumayan lengkap lah ya. Terus. Di bagian tengah ada kisi-kisi AC 2. Ada jam digital. Ada untuk hazard. Terus disini ada audionya. Audionya kecil kayak punya Avanza E sebenernya. Dia memang sudah touchscreen. Tapi belum monitor gitu guys. Tapi tampilannya bagus sih. Kayak punya tipe E lah. Kayak Avanza tipe E. Mungkin karena sama-sama tipe E ya. Udah pasangin aja. Tipe E. Terus dia disini. Sekelilingnya nih. Housing-nya pakai warna. Pakai warna. Pakai bahan yang black glossy gitu. Terus ini ada indikator airbag. Lalu ke bagian bawah. Dia ada untuk pengaturan AC. Mobil ini sudah ada AC-nya. Jadi cukup menolong lah ya. Lalu ada untuk pengaturan ini nih. 4x4-nya. Rodanya. Jadi pengaturannya ada disini. Lalu ada power outlet. Lalu disini ada untuk pengunci ban juga nih. Sebelah sini. Disini ada raci penyimpanan terbuka. Cukup gede buat naruh koin. Tuas transmisinya. Yang tadi gue bahas. Dia 6 percepatan. Tapi gigi mundurnya gak ke belakang. Jadi kayak punya sienta. Gigi mundurnya. Dorong ke kiri full. Lalu ke depan gitu. Jangan. Kalau kurang full. Masuknya ke gigi 1. Jadi harus agak teliti juga nih. Jangan-jangan kita niat mundur. Malah maju lagi. Lalu disini ada cup holder. Ada 2 nih. Laci penyimpanan juga. Disini handbrake. Handbrake-nya masih pakai bahan plastik. Lalu disini ada. Armrest. Armrest-nya masih plastik nih. Tapi lubang-nya. Tempatnya cukup gede nih. Karena dia berlubang ya. Jadi gue sebut lubang. Kayaknya kalau orang ngomongin lubang. Lubang yang gede kan gak menarik ya. Awasnya udah. Lalu. Untuk. Apa namanya. Passengernya juga sama. Pengaturannya. Bahannya juga pasti sama. Disini ada laci. 2. Atas-bawah. Yang atas. Oh gak dikasih nih. Yang atasnya gak dikasih chiller. Beda di Innova ya. Innova kan atau Fortuner. Dikasih chiller. Yang terintegrasi sama AC ini. Enggak. Yang bawah. What's up bro. Tempoh. Ngebukannya masih ngagetin. Gue kirain bakal. Soft opening gitu. Aduh. Kaget eh. Terus ada kunjinya juga. Disini ada cap holder. Ada kisi-kisi AC. Oke. Itu aja sih. Ke bagian atas. Disini ada handgrip. Handgrip sama kayak disini. Mungkin buat naik. Biar gak susah. Disini ada kaca spion tengah. Pengaturannya masih manual untuk day night view. Ada sun visor di kiri dan kanan. Yang sebelah kiri dikasih kaca. Tanpa lampu. Yang kanan gak dikasih kaca. Gak dikasih lampu. Lupa kali ini masanginnya. Gak adil nih. Mungkin kalau dandam. Ngikut ke sana. Sudahlah. Lalu di bagian tengah. Ada buat taruh kaca mata. Ada lampu kabin kiri dan kanan. Selebihnya. Kita ada lagi. Kita ke baris kedua. Untungnya di baris kedua. Juga butuh effort ternyata. Kalau ada footstep. Masih enak kali ya. Sayangnya gak ada. Ya sudahlah. Joknya dia jadi satu. Sebaris gitu. Gak bisa dilipet-lipet ya. Buat apa juga dilipet. Gak ngaruh. Udah gak ada pengaturan apa-apa. Maju juga gak ada kan. Dia sudah patent lah. Gitu. Terus untuk seatbeltnya. Kiri dan kanan. 3 point. Yang bagian tengah. 2 point. Jadi dibuat. Ini aja nih. Buat di perut gitu ya. Terus di bagian tengah juga gak ada. Headrest. Jadi. Cuma kiri dan kanan aja yang ada. Tapi disini ada hook nih. Di atas nih. Sama kaca gede. Untuk ngeliat ke belakang. Padahal kan. Katanya. Kalau ngeliat ke belakang. Kacanya jangan gede-gede. Karena kita harus ngeliatnya ke depan. Tau. Sudahlah. Nah. Lalu di bagian. Atas itu di atas. Ini ada hand grip. Di sana juga ada. Di belakang sini ada. Buat pegangan juga. Sama di sana juga ada. Untuk mengkondisikan. Orang-orang seperti saya. Di sini ada door trim. Door trimnya. Plastik semua. Sama kayak yang depan. Handel pintu. Untuk. Apa namanya. Power window. Semuanya plastik. Di sini ada bahan fabric. Untuk di bagian armrest. Lalu di bawah ada cup holder. Sama tempat laci penyimpanan terbuka. Untuk paper-paper gitu ya. Koran dan lain-lain. Terus ada speaker juga. Lalu di bagian depan. Baik jok. Kiri dan kanan. Yang untuk bagian depannya ada. Pocket. Pocket. Pocket guys. Kantong maksudnya. Oke. Kenapa jadi gini nih. Review-nya. Lalu untuk. Apa namanya. Lantainya dia pasti gak rata lah. Karena penggerak koda belakang. Mobil maco mah. Gak mungkin rata. Terus di sini gak ada. Gak ada colokan-colokan. Apa gitu. Untuk USB adanya di depan aja. Atau buat nge-charge gitu gak ada ya. Jadi lebih di depan aja. Sekarang. Kita langsung ke baris ketiga. Wah gak ada. Di baris ketiga. Lost bug. Yuk. Nah guys. Gue udah jelasin semuanya ya. Depan, samping, belakang. Dalam semuanya udah gue jelasin. Bahkan bugnya juga udah gue liatin. Jadi. Untuk harga 426 juta. Build up. Thailand. Menurut gue ini lumayan worth it lah. Ada mungkin. Kalau mau di compare sama yang di atasnya. Ada beberapa yang kurang. Tapi. Sebenernya lu bisa berkreasi sendiri sih. Nambah-nambahin. Takutnya budgetnya mungkin ngepas. Ini masih worth it. Dan satu lagi. Mobil ini gak harus selalu dibawa ke pertambangan. Atau jalan-jalan rusak. Becek. Overload itu gak harus lah. Mobil kayak gini udah bisa. Main nongkrong-nongkrong ke daerah selatan. Mungkin nongkrong di cafe. Masuk ke mall. Udah keren banget. Kadang-kadang di belakang ditutupin gitu ya. Banyak lah banyak pilihan. Jadi mobil ini udah. Lumayan oke banget. Dan pastinya kalau beli mobil ini. Ataupun mobil-mobil Toyota yang lain. Pasalnya kemaktum di Astrid Toyota Karawaci. Gue kasih best price. Best deal. Best services. The best of everything. Pastinya tonton terus YouTube channel kita. Infomotif. Di like. Di share. Di subscribe. Di komen. Sebanyak-banyaknya. Terutama yang pernah pake mobil-mobil begini nih. Mobil-mobil yang ada loss bug-nya juga. Mungkin pengalaman gimana. Boleh aja komentar. Terus follow juga akun-akun medisos kita. Yang pastinya tanya-tanya aja dulu guys. Tanya gratis. Cocok beli gak cocok ya. Kita cari solusi. Yang pasti gue garansi kepuasan merajalela. Oke. Gue tunggu labarnya. Stay safe. See ya.